selamat sore semoga sehat selalu dan penuh keberkatan anda sekalian yang menyaksikan saya semoga sukses ya semoga banyak rezekinya yang sedang sakit semoga sembuh yang tidak punya jodoh yang belum punya pasangan semoga cepat-cepat punya pasangan ya dan yang apa ya yang apa lagi semoga tercapai semua harapan dan cita-cita begitu ini saya baru beli ini Oh gitar ukulele namanya dengan empat senar ini saya mau hadiahkan untuk seseorang bukan pamer ya tapi ada kebahagiaan untuk memberi itulah arti pemberian untuk kita Hai itu ada kebahagiaan begitu jadi kebahagiaan itu tidak mendapatkan uang saja tetapi ketika kita memberi itu ada kebahagiaan ya sedikit-sedikit punya ada milik dan ada yang pingin seorang anak ya kita belikan begitu kalau ada milik ya mudah-mudahan aja akan jadi manfaat manfaat buat apa saja akan begitu ya Ramalan api begitu Ramalan api sekarang ya Ramalan api salah satu kalau dulu itu apa ya piromansi 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 manci p-y-r-i eh p-y-r-i piro p-y-r-o-m-a-n-c-y begitu ilmu cara meramal dengan api ini suatu ilmu ilmu kuno dan pernah dilarang ini ya saya cuman memberi memberi informasi saja memberi informasi bukan di kita tapi di di dunia sana pernah dilarang salah satu ilmu kuno dengan menggunakan peramalan api bagaimana peramalan api yaitu meramal dengan cara melihat pergerakan api Hai bagaimana pergerakan pergerakan api ini apakah dengan lilin apakah dengan bakar-bakaran api unggun apakah dengan melempar sesuatu kepada api nah itu cara meramal dengan api dengan melihat pergerakan api Hai ketika kita punya memiliki suatu keinginan maka kita bertanya di dalam hati dan diniatkan diniatkan disampaikan di hadapan api tersebut dan kita melihat pergerakan apinya saya kasih contoh ini sekedar contoh ya ketika saya menyalakan ini saya mau pergi ke suatu tempat nih sekarang 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 kalau jadi saya mau pergi ke suatu tempat apakah baik pergi ke suatu tempat itu ataukah tidak jika apinya menyalanya mulus tanpa ada ke pinggir ya apa menyebar ke pinggir maka itu bagus begini tetapi jika jika agak menyebar ke pinggir melebar begitu maka itu kurang baik ini ini sekadar contoh saja contoh ya kita lihat kita bisikkan dulu dalam hati pusatkan pikiran Hai dan kita lihat pergerakan apinya nah ini bagus ini bagus contohnya dalam pepergian bagus tetapi jika ada pergerakan pergerakan yang cepat atau melebar ke sini apinya maka itu kurang baik dipahami tidak dipahami ya itu cara meramal dengan api salah satunya ini dengan saya dengan bensin ya begitu jika api begini ini baik tetapi jika api bergerak apakah ada angin bergeraknya sehingga begitu apakah tidak itu kurang baik begitu cara meramal dengan api salah satu contoh saja ini salah satu contoh itu cara meramal dengan api ya dipahamikan kalau ini sampo ini sampo enak mantap kalau ini bisa goreng enak juga semoga sehat selalu ya maaf jika ada kesalahan semoga anda semua berada dalam kesehatan dan keberkatan amin yang seperti itu Terima kasih.